Gak disangka ya, selama ini kan mereka tuh terlihat harmonis ya Apalagi juga pernikahannya juga belum nyampe satu tahun Pul, liat Lesti gimana nih? Oh iya Ibu kan dari awal Lesti masuk ya Yang jelas saya prihatin ya dengan apa yang menimpa kepada Lesti rumah tangganya Ya saya prihatin Yang jelas memang gak disangka ya Selama ini kan mereka tuh terlihat harmonis ya Apalagi juga pernikahannya juga belum nyampe satu tahun Udah satu tahun kali ya mungkin ya Pokoknya gak nyangka aja gitu pas melihat pemberitaan seperti itu Tapi kalau secara detilnya apa yang terjadi kan saya tidak tahu Kita hanya melihat dari pemberitaan Tapi saya pun udah pernah lihat tau gak sosoknya karakternya Rizky Bilar sendiri gitu? Kalau Rizky saya gak tahu gak kenal Memang kan pada dasarnya kan memang saya lebih awal kenal Lesti dulu Kalau Rizky sendiri saya gak tahu ya gitu Sosoknya dia juga memang saya tidak pernah tahu gitu Jadi tahu aja begitu pas deket sama Lesti aja sih Lagi di luar daripada dia saya gak pernah tahu Sosok dia itu siapa bagaimana Terus dia dari bidang apa gitu Memang gak tahu sama sekali Tapi menurut ada gak sih Ramal dari itu mungkin dari Dari itunya Saya pula ketika dia menikah gitu Enggak Kalau saya Memang sih kalau Pertama kali lihat anaknya baik ya Di sini anaknya baik Terus ya Saya bersyukur aja gitu Lesti punya penamping yang baik Terus juga Ya memang karena wajahnya dia wajah-wajah Orang-orang baik ya Juga Mama tidak pernah mendengar juga Pekirannya seperti apa gitu Dan ya Kalau sudah menjadi pilihannya Lesti Ya saya senang Artinya kan Seseorang itu menikah Sudah dipikirkan Ya kan baik dan buruknya gitu Kalau kita sebagai orang luar gitu kan Ya kita hanya mengamini saja Hanya Mendoakan saja semoga Semoga Apa namanya Sakinah Mengodawarah Terbukti dia sudah punya keturunan kan Satu Saya senang aja gitu Kaget Sebut kaget gak sih Apa gak nyangka gitu Ada KDRT Iya Saya gak nyangka Makanya kok Bisa begitu ya gitu Gak nyangka gitu Makanya kan selama ini Saya melihat Dari keberdungan harmonis Ompak Emang sering saya Kadang-kadang Pernah lihat vlognya Lesti suka dibikin nangis Ya saya menganggap Bahwa itu kan cuma konten Dibikin nangis gitu Ternyata Ada kejadian Apa namanya Kejadian Ya Lesti Katanya di Apa namanya Mengalami KDRT Terus terang sih Saya belum melihat mukanya Mukanya Lesti Setelah kejadian KDRT ini Seperti apa Soalnya Gambar yang beredar itu Hoax semua Gitu Hoax dan Saya juga gak berani Berkomentar jauh gitu Karena memang Saya belum nanya langsung Ke anaknya Kemarin saya mencoba Ke rumah sakit bunda Hari Senin Ternyata hari Minggunya itu Minggu malamnya Dari situ pulang Gitu Jadi Ya saya Yang jelas Sementara ini saya gak bisa Berkomentar apa-apa Kalau memang terjadi KDRT Saya tetap berhatin Dan kalau memang pelakunya Dari Rizky Bilar Ya Ya Rizky harus Bertanggung jawab Ya kan Sebagai manusia Sebagai suami Juga di mata hukum Biar apa Biar bagus Buat Rizky-nya juga Gitu loh Bahwa Dia sebagai Orang yang sudah melukai Harus bertanggung jawab Biar gak melebar kemana-mana Setuju gak sih Dibilang cerai Atau Dia tetap bersama lagi Inginnya Kalau saya belum Itu sih Sempat saya Semuanya itu tergantung Lesti Karena Lesti yang melaporkan Kalau di dalam Sebuah pelaporan Dekat polisian Jadi yang melapor itu Yang berhak Ya kan Mau dilanjutkan Atau mau damai Itu semuanya Di tangan yang lapor Itu kan normatik Secara Pribadi Ya kalau Secara pribadi Saya gak berani Karena kan Mereka suami istri pertama Ya kan Suami istri Kalau saya pribadi Saya gak berani berpendapat Cuma kan sekali lagi Tergantung Lestinya Kalau penonton Kadang-kadang kan Sudah dibikin kesel kan Ya kan Lesti udah kesel Udah ngelaporin Tiba-tiba Dicabut Sekali lagi itu kan Istri itu suami istri Kita Udah lah Makanya gini Sebagai penonton Gak usah terlalu dalam Gak usah terlalu mendalami lah Dengan kasus mereka Tontonin aja dulu Ya Kalau saatnya mereka balik Ya sukuur alhamdulillah Tapi sekarang tinggal pertanggung jawabannya Dia ke publik Bagaimana Yang nonton netizen mungkin ya Ya Ini kan Pernikahan mereka Pernikahan mereka juga Karena netizen Artinya Dijodoh-jodohkan Sebenarnya Sekarang Kalau Kayak saya Misalkan Dijodoh-jodohin sama netizen Namanya Nose Ya kan Dulu Ya kan Oh kalau saya gak mau Orang kegoyang mau jalanin Artinya Dia dijodoh-jodohin Tapi mereka Dodo-nya mau ya Ya kan Andilnya tetap di mereka berdua Gitu kan Ya berarti memang mereka berdua mau Gitu Jadi gak Jangan disalahin netizen juga Ya kan Maksudnya ya Udah banyak yang dukung loh Lesti menikah sama Bilar Gitu Ya sekarang Lesti Dapat Perlakuan seperti itu Kan kita belum tau Diduga Masih diduga Karena kan belum ada Hasil keputusan pengadilan Belum bisa disebut juga itu KDRT apa bukan kan Jadi kita tidak boleh Tidak boleh menjas orang gitu kan Kita belum tau Apa yang sebenarnya terjadi Gitu Tapi Bang Ibu tadi kan Dari pihak Kolda Udah membaca Hasil visum ya Oke Sekalian hasil visum mungkin ada Cuman kita gak tau Apakah itu kepentok apa Kan kita gak tau Makanya Nih jadi Karena saya belajar hukum ya Jadi jangan mendahuli Keputusan Hakim Mungkin pasalnya ada gitu loh Disangkakan Masih disangkakan Gitu kan Pasal KDRT Atau apa gitu Jadi kita jangan mendahuli Kepolisian dulu Jadi buat temen-temen yang lain Mungkin Berita yang beredar Dari diduga Masih diduga KDRT Jadi sambil menunggu Kalau memang ternyata ini Sampai ke Meja Hijau Kita lihat nanti Keputusannya gimana Tapi sekali lagi Sekarang ada namanya Restorasi Justice Artinya bisa bermediasi Berdamai Nah kita gak tau nih Gitu kan Kalau mereka ternyata berdamai Ya udahlah Mereka masih saling mencintai mungkin Gitu Agak ini gak khawatir gak Kan mesti tempat Di Gips Dengan suaranya Kedepan Gimana kan Oke Kalau misalkan ternyata memang ada Pengaruh Pengaruh terhadap Trakeat Atau pengorokan Rongkongan Itu pasti memang Kalau untuk nyanyi Itu pasti nanti Ada Ada sedikit Perubahan Artinya Mungkin biasanya Dia fit Nyanyi dengan darah-darah tinggi Tapi kalau misalkan Ternyata lukanya bisa disembuhkan Ya mungkin ada kemungkinan Masih tetap fit Tapi tidak semaksimal dulu Gitu Kalau memang ternyata bener Kalau memang ternyata Memang ada Ada kerusahaan pada Tengkorokan yang bergeser Gitu kan Karena kan suara Dari sini Ya nanti Tiba-tiba gak bisa nyanyi Ya saya sih sempat khawatir juga ya Aduh jangan-jangan Dede gak bisa Suaranya maksimal Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa disembuhkan Seperti itu Kalau ketemu dengan Nesli Mau ngomong apa sih? Kalau ketemu ya pasti Ya Apa ya Mau ngomong Ngomong Ya Turut prihatin aja sih Doanya dong buat Nesli Pokoknya doanya buat Dede yang sehat Terus juga Pulih dulu Ya Pikirkan matang-matang Kalau kamu masih mencintai suamimu Ya kan Kasih kesempatan kedua Tapi kalau kamu memang tidak bisa Tidak Sudah tidak mencintai Selesaikan dengan baik Dan silahkan Tempuh jalur yang kamu mau Kita sebagai orang luar Hanya mengaminin saja Kalau memang mau dilanjutkan ke pengadilan Dilanjutkan ke polisian Silahkan Itu yang terbaik Tapi kalau saya mau berdamai Silahkan juga itu yang terbaik Gitu Karena apa Ini masalah rumah tangga Masalah rumah tangga berdua Gitu Saya juga dulu pernah mengalami Ribut-ribut Ya kan Sama istri Namanya suami istri Kadang-kadang seperti itu ya Gitu Silahkan dicari yang terbaik Yang sangat bijak Cari jalan yang bijak Terima kasih telah mencintai